Sekarang kita masuk pada bagian E, Reading Comprehension. Ada tugas pertama, membaca berita yang lainnya. Jadi kalian akan diberikan berita yang baru. Nah, lihat petunjuknya. Bacalah berita di bawah ini yang memiliki topik yang sama, yang diambil dari sebuah koran. Apa yang kamu pelajari dari teks tersebut, maksudnya di sini adalah informasi apa yang akan kamu dapatkan setelah kamu membaca teks di bawah ini. Nah, itu dia tujuan jawaban yang harus kita dapatkan nanti. Nah, kita baca. Indonesia membuka konferensi daur ulang regional. Apa itu regional? Regional itu adalah area tertentu yang memiliki karakteristik yang sama. Seperti struktur sosial, ekonomi, lingkungan, faktor demokratis, dan demografis, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan regional. Ada ciri-ciri tertentunya. Nah, ini dibuat oleh atau ditulis oleh Petrus Rizky di tanggal 25 Februari tahun 2014, jam 1.44 PM. Nah, lanjut. Surabaya di Indonesia. Artinya, di lokasinya di Surabaya ini ya. Indonesia telah membuka sebuah konferensi, membuka konferensi daur ulang regional yang bertujuan untuk meningkatkan, increasing ini meningkatkan awareness, kepedulian atau kesadaran terhadap, of ini terhadap pengelolaan sampah, manajemen pengelolaan sampah untuk manfaat, benefit dulu ya, manfaat ekonomi dan lingkungan. Nah, itu dia. Forum, forum 3R regional yang kelima ini di Asia dan Pasifik. Jadi, negara yang bergabung itu adalah negara Asia dan negara Pasifik. yang dibuka di Surabaya pada hari Selasa. Telah dihadiri oleh 300 peserta dari hampir 40 negara Asia dan Pasifik. Kota ini dipilih menjadi tuan rumah, pos ini tuan rumah, tuan rumah acara tersebut karena keberhasilannya dalam mengelola sampah melalui 3R. Apa itu? Reduce, reuse, dan recycle. Apa itu? Reduce, mengurangi. Reduce ini mengurangi. Reuse memanfaatkan ulang dan recycle ini darulung ulang. Wali kota Tri Risma hari ini berkata, atau mengatakan, pengangkutan sampah sangat mahal. dan cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut adalah pada sumbarnya. Sumber sampah di mana? Di rumah tangga. Dengan setiap rumah tangga terlibat pada aktivitas atau kegiatan daur ulang. Jadi, aktivitas dulu kegiatan daur ulang. Kita bisa melihat bahwa setiap tahunnya ada penurunan reduksi ini penurunan volume sampah volume sampah yang berakhir di landfill ini tempat pembuangan akhir disebut dengan landfill. Nah, waktu saya memimpin waktu saya menjadi kepala dinas kebersihan dan pertamanan ada 2.300 meter kubik per hari sampahnya itu maksudnya ya ada 2.300 meter kubik sampah tiap harinya. Sekarang telah menjadi 1.200 meter kubik dia jelasnya maka kamu bisa melihat maka bisa dilihat pengurangan ya kita yang yang sampai yang masuk ke pusat pengumposan juga masuk pada juga di masyarakat dan pusat pengelolaan sampah. Wali kota mengatakan kota ini juga menjalankan menjalankan run ini menjalankan ya bukan berlari menjalankan sebuah program untuk anak-anak yang disebut dengan sekolah ramah sekolah ramah lingkungan ya eco school itu artinya adalah sekolah ramah lingkungan sekolah tidak hanya mengajarkan tentang lingkungan tetapi juga tetapi juga memperkenalkan praktek-praktek ya praktek-praktek ramah lingkungan friendly ramah environmental lingkungan jadi praktek-praktek ramah lingkungan seperti eco school sekolah ramah seperti program ya program sekolah ramah lingkungan dimana mereka ya mereka membawa piring dan gelas sendiri ya piring ini plates piring and cups ini gelas membawa piring dan gelas mereka sendiri their own untuk mengurangi sampah plastik bahkan nah bahkan mereka tidak menggunakan sedotan minuman ya sedotan ya sedotan minuman tambah tri risma hari ini nah konferensi akan berlanjut hingga hari kamis nah ini ada keterangannya peserta forum 3R melihat-lihat ya sepeda motor mainan ya etoy motorcycles ini adalah sepeda motor mainan yang dibuat dari bagian atau bahan-bahan yang didaur ulang di Surabaya Indonesia ini Petrus Rizky VOA sumbernya adalah voanews.com nah itulah untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like videonya diskusikan dalam kelas sampaikan pada guru dan teman sampai jumpa Sampai jumpa